Selama berminggu-minggu, militer Rusia dikabarkan melakukan penelitian patogen mematikan yang dilakukan laboratorium Ukraina. Penelitian itu disebut di bawah arahan Pentagon dan dengan dana Amerika Serikat. Rusia mengklaim Ukraina saat ini dengan serius mempertimbangkan penggunaan senjata biologis itu untuk menyerang warga sipil Donbass. Washington awalnya membantah laporan pertama Gemenhan terkait laboratorium itu dan menyebut sebagai disinformasi Rusia. Tetapi para pejabat dan media sejak itu semakin menguatkan banyak pernyataan hingga membuat Rusia terus melakukan penelitian. Militer Rusia melanjutkan analisisnya atas dokumen yang diterima dari karyawan laboratorium biologi yang berbasis di Ukraina, termasuk kegiatan biologis militer rahasia yang dilakukan di negara itu oleh Amerika Serikat. Dikutip dari pemberitaan Sputnik News pada Rabu 30 Maret kemarin, Gemenhan Rusia kembali mengumumkan hasil penelitiannya. Mereka mengklaim pihak berwenang Ukraina secara serius mempertimbangkan penggunaan senjata biologis terhadap warga sipil di Donbass. Tak hanya di Donbass, bahkan juga kepada warga sipil di Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan, militer Ukraina bahkan akan mengadakan pengarahan khusus tentang patogen tersebut. Militer Rusia sendiri telah menghabiskan sebulan terakhir untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang didanai Amerika Serikat ke patogen berbahaya di laboratorium yang berbasis di Ukraina. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan juga menemukan dokumen yang melibatkan perusahaan investasi yang terhubung dengan Hunter Biden. Dokumen itu disebut Pembiayaan Program Biologi Militer Amerika Serikat di Ukraina. Ditambah lagi, Rusia mengklaim berhasil mendapatkan email anak Joe Biden dari laptopnya yang tertinggal. Kemenhan Rusia menyebut menemukan bukti bahwa anak Biden membantu mengamankan jutaan dana untuk kontraktor Amerika Serikat di Ukraina dalam penelitian patogen mematikan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!